Halo guys welcome back with me again Febri dan hari ini kita bakal main game Genshin Impact dan hari ini gue gak main kayak gameplay atau hidden questnya temen jadi hari ini gue ngasih tau kalian aja temen soalnya disini ya lumayan juga takut ada yang lupa ya temen ya sama kalian jadi gue disini tugasnya ngingetin kalian aja ya temen mau ditontonnya silahkan ya ditontonnya gak apa-apa ya temen oke jadi disini gue bakal ngasih tau dulu pertama ya temen oke pertama kalian buka map aja temen buka map terus kalian masuk ke spiral abyss nah disini spiral abyss kalian lihat waktu resetnya itu tiga hari lagi yang artinya kita nanti bisa nge-sepam di lantai satu lagi sampai lantai yang kalian bisa sekarang temen otomatis kita dapet primojem ya temen buat satu lantai tiga buat satu lantai kan ada tiga tantangan kalau misalnya kan ada tiga tantangan selesai semua yang artinya tiga bintang semua kita bisa dapet 300 primojem ya temen jadi lumayan ya jadi tiga hari lagi reset buat spiral abyss ya temen kalian bisa lihat sendiri hari yang dibawah ini kalian hari ini atau besok atau besok lusa lagi ya temen kalian ya sebisa mungkin kalian bisa in naik lantai ya temen ya lantai berapa aja temen yang penting kalian bisa naik selantai gitu ya kurang lebih kayak gitu ya temen oke yuk lanjut temen di apa sih pemberitahuan berikutnya temen nah kalian disini apa namanya di bagian toko ya temen kalian buka menu paimon di toko nah nanti temen kalau misalkan kalian yang udah sering gaca temen ya kalian kan dapet yang namanya ini nih namanya apa namanya stardust nah ini stardust ya yang kan nanti disini di bulan ini nanti kalian bakal di reset tiga hari lagi temen otomatis nanti kalian bisa nge-gaca lagi ya temen dapet ini lima temen ini juga lima ya temen Intervence with netfet sama si ini ya temen namanya akuantet vet ya apa namanya itulah buat gaca intinya temen jadi kalian bisa nge-gaca lagi temen jadi otomatis kalian disini mulai hari ini juga gue saranin kalian harus nabung primojem sekiranya bisa dapet apa namanya ya bisa dapet beli atau beli primojem ini ya beli ini ya beli lima ya apa namanya intinya kalian di hari ini juga harus ngumpulin ya saran gue harus ngumpulin sebisa mungkin kalian bisa beli ini lima di tiga hari tiga hari kedepan ya temen semoga aja kalian paham oke next ya temen disini kita bakal bahas event temen nah di pengumuman di pengumuman ini bentar oke jadi di pengumuman ini temen ada sebuah event nah ini dia eventnya event petualangan bersatu dimulai nah ini dia eventnya mulai tanggal 28 Oktober ya temen nah ini gimana 28 Oktober 2020 21 sampai 27 Oktober oh oke jadi mulai hari ini ada event dimana eventnya itu kayak nginfit orang ya temen nah ini dapet kalau misalkan kalian bisa nginfit orang dapet 10.000 mora ya ini buat terus buat mengundang satu orang dan mencapai level 15 maksudnya yang mencapai 15 itu orang yang kalian undangnya ya temen gitu ya oke kalau misalkan gue misalkan gue itu ngundang yang elu nah elunya itu apa namanya elunya itu ini terus baru main dan lu meningkatin sampai level 15 dan gue otomatis gue dapet primojem yang ini ya primojem 60 dan sampai 3 orang dapet ya kalian hitung-hitung aja ya temen temen nah kurang lebih gini ya temen dan disini juga setelah menerima undangan nah ini dia berhasil mengisi kode undangan nah jadi ada kode undangannya juga ini ya kalau misalkan ada yang apa namanya orang yang misalkan gue nih apa namanya kode undangannya dikasih di link gitu ya untuk diundang ya gitu aja ya kayak apa sih sistem nginfit pada umumnya temen kayak mobil legend segala macem itu ada yang pakai kayak gini buat ngundang-ngundang orang ya semoga aja kalian paham ya kalian bisa baca-baca sendiri aja temen temen nah disini ya oke buat detailnya kalian tinggal aja lihat aja di apa namanya in game nya ya temen ya gitu aja buat informasinya ya temen semoga aja berman bermanfaat ya bagi kalian yang apanya belum sepam spiral abis kalian sepam aja spiral abis karena itu lumayan banget buat dapetin primojem ya gitu aja temen see you the next video bye bye thank you